Halo Halo guys gogali kali ini gue mau sharing gimana caranya akses situs-situs yang diblokir pengen tahu ikutin terus Oke guys berikut caranya untuk setting DNS ngebuka blokir situs di Chrome yang pertama kita Chrome dulu nih ada Chrome ada Edge sama Firefox dan yang terakhir nanti gua buka network connection DNS setting supaya bisa buka semua aplikasi nggak cuman browser aja Oke yang pertama Chrome dulu pertama kita ke pojok kanan atas ada titik tiga di sini kemudian cari settings atau setelan kalau bahasa Indonesia gitu ya di atas help ada settings nah ini kita ke provisian security Oke kita ke provisian security di sebelah kiri terus di tengahnya kita ambil security Oke terus Scroll kebawah Scroll kebawah Scroll kebawah nah pilih use secure DNS defaultnya gini defaultnya disable gitu ya ini kita tinggal nyalain kemudian pilih with Google public DNS di sini ada beberapa pilihan yang gue saranin Google yang lain ya lu bisa coba-coba sendiri lah ya gitu Nah setelah diaktifkan lebih bisa langsung buka misalnya situs yang pengen lu buka tapi kok di blokir ya Nah contohnya apa contohnya reddit misalnya gitu ya di sini reddit bisa langsung kebuka men gitu Oke itu untuk di Google Google Chrome Oke untuk yang Google Chrome kita udah bisa buka reddit selanjutnya kita akan lanjut ke Microsoft Edge nah sebenarnya nih kan browser yang baru ngetrend gitu ya versi terbarunya browser punya Microsoft berdasarkan mesinnya chromium juga gitu chromium base browser caranya gimana lo ke kanan atas pilih setting muncul ini settings nah disini langsung aja cari DNS biar nggak pusing oke lo ketik DNS gitu di kiri atas nah muncul nih pilihan-pilihan nah pilih disini nih use secure DNS gitu Oke ini di biruin dipilih gitu ya di enable kemudian pilih choose a service provider Oke nah karena disini ada public DNS dan lain sebagainya lo boleh coba-coba gitu ya saran gue balik lagi ke Google DNS Google Oke setelah itu kita coba buka reddit reddit lagi Oke kita buka reddit lagi nah kebuka tuh reddit Oke jadi settingannya gampang lu tinggal ke settings cari DNS use secure DNS di enable yang biru-biru ini di belakangan kemudian choose a service provider DNS Google Oke itu cara untuk akses situs yang diblokir di DNS settingnya Microsoft Edge gitu yang berikutnya adalah browser firefox nah ini browser sejuta umat nih gimana sih cara setting DNS firefox supaya bisa buka situs-situs yang diblokir nah pojok kanan atas cari setting nah ini nggak usah kemana-mana di general look tinggal langsung paling bawah ada network settings lock settings kemudian langsung Scroll lagi ke bawah enable DNS over HTTP dicentang nah ini karena pilihannya cuma dua cloud fair sama next DNS terus beri bisa custom ngetik sendiri sih tapi ya udahlah cloud fair aja gitu ya coba ngosong ngetik-ngetik Oke jadi enable DNS over HTTPS use provider cloud fair cloud fair ini 1.1.1.1 gitu ya empat kali satunya kalau DNS nya Google tadikan 8.8.8.8.4 kali gitu Nah sekarang kita buka Reddit Reddit apakah bisa terbuka sederhana bisa oke nah contoh situs lain apa sih Paypal misalnya sekarang kan Paypal lagi diblokir ya banyak yang nggak bisa dapetin duitnya nah ini bisa nih pakai ini dibuka dulu tinggal login tuh oke saran gue sih mendingan pakai settingan DNS daripada lu pakai VPN yang keamanannya belum terjamin ya apalagi VPN gratis gitu nah oke terakhir gimana settingan DNS nggak perlu browser Bang nah ya kan pertanyaan itu kan gimana biar enggak satu-satu kita setting di tiap browser yang yang kita punya atau misalnya game segitu ya misalnya steam atau Epic game satu game-game selain yang butuh akses tapi diblokir 22 misalnya sekarang lagi diblokir 22 gitu ya begini caranya lu pencet tombol Windows ya kan tombol Windows lo ketik network connections nah view network connection lu pilih nah lu cari deh tuh mana WiFi yang hidup atau kabel yang hidup nih kan ada beberapa kabel juga ya Nah gua pakai WiFi yang ini nih lu klik kanan kabel yang hidup properties kemudian lu pilih TCP IP versi 4 Oke TCP IP versi 4 pilih properties nah disini di bawahnya defaultnya gini nih obtain DNS server automatically lu rubah jadi use following DNS server address lu bisa pilih cloudfair 1111 gitu ya atau lu bisa pilih Don esnya Google DNS publiknya Google tuh 8888 untuk cadangan kita pakai DNS Google yang kedua 8844 gitu atau lu mau pakai cloudfair sama Google boleh 1111 gitu ya bisa kalau lu sesuaikan aja tinggal lo sesuaikan aja sama selera lu tapi karena gua anaknya Google banget ya kan pilih 8888 oke gitu kita tutup nah ini udah bisa akses semua aplikasi nggak harus per ini kita cancel aja nggak harus per browser gitu bro jadi browsernya udah kita akses semua nah kalau ada WhatsApp di blokir atau ada Dota 2 di blokir kemudian apa lagi lalu main game apa sih crossfire gitu ya pek legend dan sebagainya di blokir bisa lewat settingan network ini tadi network connection gitu bolangin masuk ke WiFi yang kita pakai properties cari versi 4 klik properties lagi nah disini setikan nih oke tinggal di oke close gitu bro oke guys jadi itu empat cara untuk setting DNS di browser Chrome browser Edge browser Firefox dan Windows video setting network connection gunakan sesuai kebutuhan lo untuk akses situs-situs yang bermanfaat seperti Paypal Reddit cari informasi dan situs-situs lain yang mungkin saat ini di blokir oleh pihak-pihak tertentu gitu ya gunakan secara bijak dan bertanggung jawab kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen thank you selamat menikmati